Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kembali kita belajar tentang software matlab teman-temannya pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas tentang aritmatika teman-teman ya aritmatika itu kan merupakan operasi dasar dalam matematika teman-teman ya ada penambahan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian jadi disini sebenarnya kita kan bisa langsung apa namanya tulis di komen window untuk menjalankan operasi matematika ini misalnya 4 dikurang 5 gitu ya kita menjawabnya minus 1 gitu ya ini merupakan salah satu contoh operasi matematika dasar mana-mana itu pengurangan kalau kemungkinan kita ingin penambahan jumlahan itu kan kita bisa buat misalnya kita masuk angka apa yang pertama ingin kita jumlahkan kemudian kita kasih operasinya tambah kemudian misalnya 12 angka kecuali seperti itu boleh lebih teman-teman ya misalnya 12 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 8 seperti itu kemudian kita enter boleh teman-teman ya jadi ini merupakan dasar apa namanya aritmatika teman-teman ya dengan menggunakan software matematika teman-teman ya selanjutnya kita bisa membuat seperti ini kalau misalnya kalian 4 dikali 2 dia akan jawabnya 8 itu misalnya kalau 2 angka misalnya kalau kita buat 5 dikali 1 dikali 2 dikali 4 dikali 3 sama dengan 120 0 x 1 5 x 2 10 x 4 eh 40 x 3 1 20 teman-teman ya jadi kurang lebih seperti itu ada penambahan ada pengurangan ada perkalian kalau kita mau buat lanjutan dengan pembagian juga bisa teman-teman misalnya 30 dibagi 2 15 atau 2 30 teman-teman oke jadi apa namanya tandanya itu tinggal kita ini kan kita sesuaikan arahnya teman-teman ya arahnya misalnya kalau dia seperti ini 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 apa namanya apa namanya garis miringnya tuh kesini teman-teman ya ini 2 membagi 30 itu maksudnya gitu ya jadi kalau mamanya kita mau buat program apa namanya pembagian yang boleh dulu gitu kan boleh tinggal kita menggunakan panah tanda bagi yang arahnya garisnya tuh miringnya ke kiri teman-teman yang kekiri ke arah angka pertama gitu ya kalau mamanya kita pengen angka yang dibagi gitu kan kemudian pembaginya ini pokoknya merahnya ke arah angka pembagi teman-teman ya oke misalnya 100 dibagi 2 ya kan 50 atau 2 membagi 100 gitu ya pertama aja teman-teman ya oke baik itu dasar-dasar kita dalam proses armatika kalau mamanya perkalian kita bisa buat misalnya 2 pangkat 2 misalnya 4 atau 2 pangkat 3 gitu 8 ya ini kan sama 2x2 x2 2x4 4x2 8 ya jadi tanda pangkatnya itu shift di apa namanya gambar topi teman-teman ya gambar topi yang ada di atas angka 6 baik sampai disini ini merupakan apa aritmatika yang bisa kita jalankan di command window teman-teman ya oke baik sekarang kita akan coba membuat bermain dengan empire teman-teman ya kita buat programnya seperti ini ini kita kecilin oke 24 menjadi 14 oke saya kira cukup jelas teman-teman 14 ya 14 ya oke baik jadi disini saya akan coba ini tidak masuk teman-teman untuk argumen kita tutupin saja langkah usah ya yang jelas gambaran prosesnya seperti ini masukkan angka pertama masukkan angka kedua ini misalnya ini 5 dan 3 gitu kemudian pilih operasi matematikanya kemudian nanti tersedia 1-5 operasi matika yang kita programkan gitu kan kemudian nanti masukkan pilihan anda ya kan pilihan menyusukkan ini jika dia 2 nanti menyusupannya operasinya akan pengurangan itu kan kalau dia 4 maka dia operasinya pembagian nanti akan ditampilkan hasilnya gitu ya baik ini tidak kita jalankan teman-teman kalau ini jalankan ini akan error teman-teman ya karena ini cara programnya salah teman-teman ya tapi kalau kita komentarkan ini oke boleh jadi hidung semua ini bisa dijalankan tapi kita tidak ada menjalankan apa-apa teman-teman ya display menarum karena isinya semua disini komentar semua jadi tidak diproses oleh software ini cukup menjadi penjelasan baik disini ada program programnya apa namanya fungsinya teman-teman ya itu kita namakan ini kita bentuknya problem yang dalam bentuk function teman-teman ini fungsinya agak lumayan panjang teman-teman jadi jadi ada 35 baris teman-teman ya 35 baris ini function penutup fungsin di bawah sekali jadi disini ada 2 parameter teman-teman logika jalan proses program seperti ini function aritmatika nama function nya aritmatik jadi kalau kita tulis aritmatik dia akan menjalankan program program yang di bawah ini teman-teman ya coding coding yang di bawah ini gitu masuk yang di bawah gitu kan nah jadi yang pertama itu saat kita memanggil aritmatika gitu kan kita banget aritmatik gitu kan dia akan meminta input memasukkan 2 angka pertama nah 2 angka pertama ini maksudnya angka angka yang apa namanya akan kita proses teman-teman maksudnya gitu kan karena kalau kita pengen pengurangan kita pengen memilih pengurangan gitu kan maka angka apa yang kita mau kurangkan gitu misalnya kalau kita mau apa namanya maksud kita tuh angka 5 dikurang 2 gitu kan maka kita masuk angka 5 yang pertama teman-teman ya kalau mamanya angka 2 yang pertama 2 kurang 5 gitu ya kan maka kita masuk angka angka 2 terlebih 20 soalnya nanti kalau mamanya angka pertamanya dalam pengurangan teman-teman kita ketahui itu yang angka pertamanya besar yang angka keduanya itu kecil gitu ya kan maka dia akan masih menilai positif gitu kan kalau mamanya apa namanya angka pertamanya itu kecil kan antara angka kedua yang kita masukkan lebih besar maka dia akan masih nilai negatif jadi ini agak perlulah kita ngerti masuk dari program jadi ini masuk angka pertama dan angka kedua jadi setelah ini setelah memasukkan angka tadi masuk angka pertama akan disimpan ke dalam parabel 61 masuk angka kedua akan di input dimasukkan disimpan dalam parabel 62 teman-teman ya setelah itu nanti dia akan menampilkan menu pilihan gitu kan jadi dia disini koiz nama parabel poiz sama dengan display menu jadi disini ini fungsi sekarang akan kita sampai disini sampai 48 kita akan coba melangkah ke menu ini sebelum langsung ke bawah display menu kita lihat fungsi dari display menu kita buka ini jadi di display menu ini saat display menu dipanggil dia akan mencetak di layar komen window ini menampilkan yang pertama dia tampilkan tulisan pilih operasi aritematika kemudian garis miring ini sama dengan enter teman-temannya nanti kalau tidak di enter itu akan tampil ke bawah ke samping supaya dia rapi di enter di tampil ke bawah jadi di dalam pungsi display menu ini dari satu sini sampai kesini menampilkan keterangan teman-teman setelah menampilkan keterangan di atas 1-5 artinya ini petunjuk petunjuk teman-teman jadi ini tidak akan diproses oleh apa namanya tidak pengaruh tidak tulis angka 1-5 ini tidak ada pengaruh teman-teman jadi yang mempengaruhi ini oke voice itu sama dengan input jadi apa yang kita input itu dia akan menjadi nilai dari voice teman-teman atau pilihan jadi apa yang kita masuk di sini kita minta input 1-5 teman-teman ya oke jadi yang kita input disini akan menjadi nilai dari voice oke habis itu teman-teman ya so langsung kembali lagi ke program teman-teman ya jadi setelah sampai disini kita tadikan voice itu kan dapat dari display menu tadi kan cuma mengarahkan supaya nilai voice ini 1-5 teman-teman ya kemudian menampilkan pilihan apa yang ingin kita lakukan gitu ya kan kalau kita masukkan 1 seperti penyumlahan 2 pengurangan 3 perkalian 4 pembagian dan 5 perempangkatan jadi sampai disini kita akan masuk 1-5 gitu kan itu dia enggak langsung sesuai dengan ini teman-teman misalnya kita masuk ini 1 gitu penjumlahan enggak maka angka pertama tadi yang kita masukkan disini 6 1 kemudian 62 langsung dijumlahkan tidak ya tapi kita lakukan proses terlebih dahulu anilah baru kita tahap lanjutkan tahap berikutnya teman-teman jadi disini kita menggunakan apa switch 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 kois gitu ya oke ya apa namanya kondisi kois gitu ya apabila dia klasus nya 1 kois ini bernilai 1 teman-teman ya maksud ini disinilah baru apanya proses aritematika penjumlahan operasi penambahan itu diprogramkan teman-temannya artinya resat itu sama dengan 161 ini kan parabel 61 ditambah 62 ini yang menjadi titik pentingnya teman-temannya jadi dalam kondisi kasus 61 61 dan 62 akan ditambahkan nah baru nanti ditampilkan hasil dari hasil dari angka pertama ditambah angka kedua itu sama yang angka ketiga ini maksudnya 61 disini 62 disini resat n jadi untuk kasus kedua ini kan tadi yang kedua kan ini maksudnya pengurangan gitu kan pilihan pengurangan kita buat program pengurangan kasus apabila kois itu bernilai 2 gitu maksudnya kan resat apa namanya ini parabel result gitu teman-teman ya akan disimpan dengan parabel result itu 61 dikurang dengan 62 ini tanda operasi yang berbeda teman-teman ya kita menyesuaikan dengan yang kita maksud tadi ya tampilan tadi teman-teman ya selanjutnya apabila yang kita inputkan 3 ya kan 3 maka dia akan operasi tanda operasinya berubah teman-teman perkadian teman-teman ya untuk 4 ya kan untuk 4 tadi 4 sini kan pembagian di angka yang pertama di inputkan pertama akan dibagi gitu ya jadi di dalam pembagian ya kan ini perlu kita definisikan sedikit untuk memastikan apa namanya angka pembagian itu tidak 0 jadi kalau dia 0 maka program akan menampilkan error gitu ya kan jadi tampilan error ini bukan dari matlab teman-teman ya dari program kita jadi apabila angka kedua yang kita inputkan yang pertama tadi gitu kan 0 saat kita memilih program pembagian gitu ya kan kita akan minta dia menampilkan pembagi tidak boleh 0 begitu juga kemudian nanti habis itu pula kayak gini ya kan kemudian LC jika dia tidak 0 maksudnya gitu kan jika angka kedua tidak 0 maka jalankan secara normal gitu teman-teman ya 61 angka pertama dibagi dengan angka kedua kemudian N untuk kasus kelima kasus kelima itu berkali perpangkatan berpangkat rupanya kasus kelima resal 61 pangkat 2 berarti angka pertama nilai pangkat itu angka kedua berarti apa yang kita input pertama itu angkanya yang kita input kedua itu adalah nilai pangkat teman-teman habis itu nanti akan di ala kooperasi pangkat gitu kan kemudian akan ditampilkan nilainya kemudian otherwise pilihan tidak balik silahkan coba lagi ini ini teman-teman otherwise ini apabila kan kas-kas kondisi apabila apabila nilai dari poisi yang kita masuk itu tidak lagi 5 besar 5 atau 0 atau 6 bukan 1-5 yang kita inputkan maka program kita ingin nampilkan pilihan tidak palit silahkan coba lagi oke ini sebuah fungsi jadi fungsi ini kita cara menjalankan seperti biasa teman-teman CLC clear ini kalau ini kita jalankan dia mungkin ini bisa teman-teman ya sementara kalau ini yang kita jalankan ini akan ini oke ini ini kalau kita ini program display menu yang kita jalankan teman-teman ya ini kita masukkan itu ini kira-kira kalau kayak gini berjalan tidak teman-teman kita coba masukkan pilihan anda kita masukkan input dulu ini program akan langsung berakhir teman-temannya karena memang tidak ada proses tapi kalau beda kalau kita jalankan yang bagian fungsi dari program aritematika teman-temannya disini perlu kita pahami kenapa ini dipisah aritematika dengan display menunya untuk fungsi teman-teman itu saya sudah coba apa tadi apa namanya memang kayaknya fungsi ini memang dipisah teman-teman jadi dia memanggil fungsi lain boleh tapi fungsi itu tidak boleh didefinisikan dalam satu file sepertinya teman-teman misalnya kita coba teman-teman atau ini dulu ini akan kita buat disini baru kemudian display minimnya kita panggil kita pastikan disini kemudian kita jalankan aritematika terima lab aritematika dihadap tabel ini ya teman-teman tadi saya simpan apa namanya simpan aritematika tapi sekarang kita ini kita namain aritematikanya agak beda misalnya yang ini aritematika 1 teman-teman oke oke angka pertama 4 angka kedua 5 masukkan pilihannya 2 gitu oke hmm berarti bisa teman-teman ya berletih oke berarti bisa teman-teman semalam saya coba F ya tapi kayak ini boleh berarti ini programnya fungsi memanggil fungsi teman-teman kalau ini dijalankan kalau yang ini dijalankan tadi kan seperti biasa teman-teman ya gak menghasilkan proses kalau ini jalankan saja kan dijalankan tuh setelah di input dia akan memproses ya kan langsung tutup gitu aja tapi kalau yang aritematika yang ini kita jalankan itu dia langsung ini aritmatik masuk masuk angka pertama kita cukup manggilnya aritmatik kemudian kita misalnya kita pengen apa dari namanya tapi disini enggak oh ya seperti pilihan menunya baru ditampilkan belakangan 20 enter kemudian 2 oke jadi kita apa namanya apa namanya choice itu baru menampilkan menunya itu setelah input teman teman ya hmm akan berbeda saat kita panggilan aritmatika satu tadi ya teman teman kita coba jalan ini dulu misalnya ini 20 misalnya kita bagi 2 saja nomor 4 hasil dari 20 20 ribu dibagi 2000 tambah dengan 10 ya oh ini 22 gitu kan kok jadi 20 ribu gitu ya berarti disini ada ini teman teman yang ini plus iya ini kelasnya double teman teman ya berarti perlu kita apa namanya itu datanya itu tak asa double gitu kan tapi tabel atau double ini kan untuk angka besar teman teman kalau kalau misalnya A sama dengan 4 plus sama double teman temannya apalah nentilah kita bahas di kesempatan lain oh jadi kita fokus ke program jadi tadi kita sudah jalankan yang ini sekarang kita coba aritmatik yang satu dari ini gabungan dari apa namanya dari semua program nanti oh sama teman temannya tampilannya sama aja 4 2 2 sama aja temannya aritmatik satu dengan aritmatik fungsi ini sama aja saat kita jalankan dengan aritmatik satu yang disini apa yang beda disini kalau aritmatik disini cukup isinya fungsi aritmatik kemudian penutup sini sementara aritmatik yang ini kita gabungkan display menunya disini teman-temannya display menunya juga kita tampilkan kita gabungkan dalam program ini kalau ini kita buatkan di atas bagaimana oke kita buat di atas gitu apakah berjalan sekarang kita coba ini kita CLC kan dulu oh berjalan teman-temannya berarti memang bagusnya apa nama function untuk menampilkannya itu di awal teman-temannya jadi kita 5 coba eh bukan 5 tapi coba 2 oh gak bisa teman-teman ya gak bisa dirupanya tapi kalau mamanya berarti function ini kan kalau yang ini kan apa namanya saat kita taruh dia di atas maka function di bawah tidak berjalan berjalan rupanya mesti yang di atas itu prosesnya teman-temannya baru pilihannya di bawah di menu nya gitu ya oke jadi teman-teman kurang lebih seperti itu saat kita pengen bermain mfile gitu ya teman-teman bermain mfile dalam proses artematikasi ini sebenarnya kalau ini lagi iseng aja untuk apa namanya untuk membuat program memahirkan kita dalam logika teman-teman teman-teman logika maksudnya gitu ya kan dengan ada kita menggunakan logika apa namanya switch yes sini ada if lc gitu ini apa namanya tingkat permahaman kita lah kemana gitu ya gitu lah teman-teman ya fahami aja lah kira seperti itu yang dapat saya share teman-teman ya jalan yang tadi sama kayak apa ya yang saya jelaskan di awal teman-teman ya jalannya program tapi disini kita jumpa di program teman-teman untuk display menu-nya kita gak bisa taruhin di atas teman-teman di bagian pertama di awal program nanti kalau kita taruh di awal program dia akan error bukan error akan tidak menjalankan fungsi aritematika yang fungsinya ada di bawah jadi kalau fungsi aritematiknya taruh di atas tampilannya juga akan ada di jalangan juga teman-teman jadi jadi kalau seperti itu dia berarti yang paling inti itu ini berarti teman-teman proses inputnya ini gitu proses input dan proses khasnya gitu khasnya itu kan voice gitu ya pilihan gitu maksudnya pilihan itu dari display menu gitu kan dari display menu jadi disini ada display apa namanya saat voice gitu kan voice ini kan sampai ke voice ini dia akan pergi memanggil display menu display menu itu tapi kayaknya karena ini disimpan teman-teman coba kita hapusin kalau di luar apa gimana apakah masih jalan juga tutorial matlab kemudian aritmatnya display menu ini ini kita hapusin teman-teman coba oke kita hapusin teman-temannya gak ada tuh jadi saat kita jalankan ini gimana jalan tak ya dia sudah kita save jalankan air masyam pertama 4 2 2 oke jalan tetap jalan teman-teman ya walaupun fungsinya fungsi voice display menu menunya kita taruh di bawah gitu dia kan tetap dijalankan ya teman-teman ya tapi kalau disini display matikan ini ini akan error teman-teman ya ini 4 2 akan akan error teman-teman ya kenapa error ini tadi teman-teman ya fungsi fungsi display menunya tadi yang kita hapus tadi sudah hilang di di apa namanya penyimpanan gitu kan caranya supaya berjalan lagi kita ambil bagian aritmatika function tadi sini kemudian kita copy kemudian kita buat apa namanya ini terbaru kita simpan dengan nama fungsi menu simpan display menu tutorial matlab simpan oh ini sudah ada di ini berarti jika kalau kita jalankan nama file nya berbeda bagaimana teman-teman kita coba namanya nama file yang beda teman-teman tapi nama function masih sama kita jalan aritmatika yang error tadi kan pas masih berjalan 4 2 oke tetap error rupanya teman-teman jadi disini kendalanya itu disini tadi geranjang sampah kan kita restoran gitu ya pembelikan semua item oke setelah itu baru kita jalan baru dia jalan ya 22 oke eh jadi kurang lebih seperti itu belajar apa namanya dasar-dasar operasi aritmatika teman-teman penyimpanan pengurangan perkalian dan perangkatan yang bisa kita praktekan kali ini dengan menggunakan beberapa program kita perlu menggunakan m-file teman-teman teman-teman kurang lebih saya maaf ada manfaatnya silahkan diambil assalamualaikum warahmatullahi kemudian second thing i've been chasing selamat menikmati